Ya saudara saya sedang berada di kota Palu hari ini ya dan ada di GBI Woodward, puji Tuhan ya saya diberikan kepercayaan untuk melayani disini. Dan disini saya berjumpa ya dengan jemaat bahkan pengerja di gereja ini yang juga ini sebenarnya dulu tetangga saya ya dan masih ada hubungan keluarga jauh. Ini yang luar biasa hari ini saudara kita akan melihat betapa Tuhan itu dasyat dan luar biasa ya bahkan saya juga pernah dulu berdoa buat mereka karena mereka ini menikah 11 tahun ya tetapi tidak juga dikaruniai anak. Namun kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang dasyat, Tuhan yang luar biasa ya di tengah badai apapun yang sudah mereka 11 tahun itu bukan masa yang pendek untuk menanti. Tetapi kita akan mendengar luar biasa Tuhan memberikan mereka ya mujisat yang ajaib. Iya kita sudah bersama dengan panggil Pak Agus ya Pak Agus ya bisa perkenalkan diri dulu dan istrinya ini siapa lalu sudah berapa lama menikah dan bagaimana waktu itu punya kerinduan untuk punya anak. Baik puji Tuhan nama saya Agus Saputra saya istri saya namanya Rini Masinambau orang dari utara dari Menado. Jadi kami menikah pada tahun 2010 sejak awal pernikahan kami sudah banyak keluarga yang begitu menuntut agar supaya kami untuk bersegera memiliki anak. Karena kan orang kalau sudah nikah ketemu pasti sudah hamil gitu ya tanya, sudah punya anak gitu ya. Kalau yang kami alami Ibu Debi itu belum pulang undangan so ditanya. Iya belum pulang jadi begitulah ya Pak. So ada titipan begitu, ada titipan begitu. Cepat punya anak gitu ya. Iya begitu. Jadi kami itu selama 11 tahun itu terus berdoa, kami terus bergumul dan juga kami ketika mendapat berkat dari Tuhan kami coba melakukan berbagai usaha ke dokter. Mungkin kalau orang Indonesia asli kan biasa diurut. Kami lakukan juga itu. Semua sudah dicoba ya. Semua kami sudah coba. Dan kami tidak dapat hasilnya. Tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Banyak teman yang kemudian merekomendasikan untuk segera program bayi tabung saja. Karena mereka lihat apalagi saat tahun-tahun ke sembilan sepuluh pernikahan kami. Mereka katakan bahwa sudah tidak bisa. Sudah menyerah ya. Sudah terlalu lama. Jangan nanti sudah ketuaan. Jadi cepat saja program bayi tabung. Tapi kami ini bukan dari keluarga yang berpenghasilan besar begitu. Sehingga kalau mau lakukan itu, itu pergumulan. Itu berat sekali dan tidak mungkin kami bisa lakukan itu. Kami hanya setiap kali orang kasih ide seperti itu, kasih jalan seperti itu. Kami hanya jawab dengan begini. Kami mau terus dulu berdoa. Kami percaya Tuhan yang kami layani tidak tinggal diam. Dia pernah berjanji ketika kami berdoa bahwa Tuhan akan menjawab doa. Apapun yang diingini hatimu Tuhan akan jawab. Dan saya percaya meskipun sudah waktu itu sembilan sepuluh tahun masih ada mujizat. Tuhan itu Tuhan Yesus yang sanggup buat mujizat. Yang kita dengar setiap hari di gereja dimanapun kita ibadah. Kita dengar bahwa dia ala yang maha kuasa. Itu yang saya pegang. Istri saya ini pagi sore dia putar itu satu rumah kedengaran itu di seluruh Miss Badoa. Jadi mereka ini juga saudara jemaat Miss Badoa yang setia. Terus begini, waktu itu sudah masuk sembilan tahun. Pernah pupus gak harapan? Sudahlah pasti ya kita gak punya anak juga gak apa-apa. Pernah gak berpikir gitu? Iya di pertengahan tahun 2020 karena sudah putus asa saya sampaikan ke istri. Sudah kita gak usah lagi berusaha untuk ke dokter atau melakukan apa-apa untuk bisa hamil. Program hamil begitu. Kita adopsi anak saja. Jadi waktu itu Bu Debi saya secara diam-diam saya datangi Pantai Asuhan. Untuk bertanya apakah ada anak yang bisa diadopsi dari sana. Tapi gak ada. Saya pikir itu gampang padahal itu rumit, rumit sekali. Kemudian saya sampaikan ke dia. Dia pun karena dia tahu keadaan kita saya punya suami ini mungkin sudah putus asa. Dia pun juga sudah putus asa. Dia bilang dia gak mematahkan itu. Dia bilang boleh kalau Tuhan kendaki kenapa tidak begitu. Tetap kembali kepada kendak Tuhan. Iya tetap kembali kepada kendak Tuhan. Tapi dia sambung ada sambungannya. Tapi saya percaya Tuhan ajaib. Saya masih mau anak dari kandungan saya, dari rahim saya. Nah sekarang kita tanya sama Rini. Iman yang bagaimana tuh? Maksudnya kan sebagai seorang wanita ya aduh udah 10 tahun, aduh udah gini. Ada yang bisa terus membuat tetap percaya itu gimana? Yang bisa terus buat saya percaya tubuh saya ini milik Tuhan. Misalnya Tuhan yang jadikan. Jadi kalau misalnya memang saya bisa punya anak dari rahim saya sendiri, hanya Tuhan yang bisa kasih. Jadi apapun usaha yang kami lakukan, kalau misalnya memang Tuhan tidak berkehendak. Kalau belum waktunya Tuhan, ya memang kita harus bersabar. Tapi saya cuma mau percaya kalau karena Tuhan yang punya kedaulatan atas seluruh kehidupan kami berdua. Hanya Tuhan yang bisa kasih, jadi hanya bisa minta sama dia saja. Dan saya juga mendengar saudara waktu itu Pak Agus bilang sempat berdoa agak-agak kayak menuntut Tuhan gitu ya. Itu gimana? Betul, jadi ceritanya waktu itu kita sudah menjalani proses konsul dengan dokter. Saya kemudian berdoa, berdoa kepada Tuhan. Saya sudah lakukan bagian saya loh Tuhan. Waktu itu dokter sempat tawarin untuk baik-baik. Belum sampai ke sana. Ini masih proses, masih waktu perjalanan. Saya berdoanya seperti itu. Saya bilang, Tuhan saya sudah lakukan bagian saya. Selama 11 tahun saya sudah lakukan bagian saya. Saya pun sudah setia melayani. Sebenarnya saya tahu itu doa yang salah. Tapi terpaksa harus saya lakukan itu. Karena saya anggap dia bapak saya. Jadi saya harus sampaikan isi hati saya. Kemudian ada sermon dari pendeta Erik waktu itu. Saya nonton isinya yang intinya seperti ini. Jangan kita dalam tanda kutip. Jangan kita menuntut Tuhan. Atau memakai segala apa yang sudah kita lakukan untuk menuntut Tuhan. Agar supaya Tuhan itu memenuhi keinginan kita. Jadi ketika itu saya, oh salah saya punya doa. Sudah salah. Tidak boleh sebenarnya itu. Tapi kok gelisah. Saya tidak melakukan itu lagi beberapa hari. Tapi saya gelisah. Saya gelisah. Kemudian Tuhan suruh masuk ke kamar untuk berdoa. Di sana keras sekali suara Tuhan. Tuntun hati dengan pikiran saya untuk berulang-ulang baca doa Hana. Doa Hana. Di sana saya dapatkan bahwa Hana itu berdoa. Secara tersirat dia sedikit memaksa kandang Allah. Karena dia harus teriak. Dia menangis dengan suara yang kencang. Bahkan disampaikan di sana, ditulis di Alkitab bahwa dia seperti orang mabuk. Jadi ada unsur sedikit memaksa di sana. Kemudian saya dituntun untuk melakukan itu. Saya ulangi lagi doa saya yang tadi yang saya pikir salah itu. Kemudian setelah habis saya berdoa itu. Kok damai sejahtera? Berarti tidak salah dong. Jadi ada kasus-kasus tertentu saudara. Dimana Tuhan itu melihat sikap hati kita ya. Seperti Hana dia menangis itu kan. Sudah seperti orang gila, seperti orang mabuk. Bahkan dia bilang Tuhan perhatikan. Tuhan sengsara hambamu ini ya. Dipermalukan sama gundiknya. Itu juga yang dilakukan oleh Pak Agus. Dia memaksa, maksudnya Tuhan ya udah 11 tahun ya. Itu bukan waktu yang singkat. Akhirnya sempat berobat juga waktu itu ke dokter. Iya. Jadi pada akhir tahun 2021 itu kita, 2020. 2020 kita mulai proses untuk ke dokter. Dan itu kita lakukan di Makassar. Di Makassar kita ke Makassar. Jadi kita harus mendarat dari sini ke sana. Banyak hal yang harus kami korbankan sebenarnya. Waktu pekerjaan, kemudian ya keuangan juga kami harus korbankan. Makassar ini kami belum pernah ke Makassar dan gak tahu harus seperti apa. Kami harapan kami satu kali kami pergi itu sudah langsung jadi seperti itu. Langsung berproses begitu. Tapi ternyata kami harus mengalami kekecewaan, kegagalan. Kami harus sampai tiga kali ke sana. Bahkan di waktu kedua kali kami ke sana, istri saya kandungannya diperiksa itu muncul kista. Ada kista di sana. Padahal sebelumnya tidak ada. Jadi waktu muncul itu dokter bilang, ini ada, ini saya sudah prediksi. Itu karena... Tambah kecewa lagi ya? Iya, tambah kecewa lagi. Tapi dokter bilang, berdoa saja Pak, Bapak, apa? Saya bilang, saya Nasrani. Saya Nasrani, iya. Berdoa saja Pak, supaya mujizat terjadi atas Ibu. Tapi akhirnya dokter menawarkan jalan terbaik. Nanti ketiga itu Ibu. Kita berangkat lagi ketiga, kita tidak putus asa lagi. Tetap bisa kita tetap maju. Bahwa kita sudah merasakan bahwa ini sudah waktunya Tuhan. Ini saat tahun ini sudah waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan itu sudah... Sudah dekat. Dekat sekali itu hati kita itu exciting sekali untuk melakukan segala sesuatu. Meskipun itu kayaknya tidak ada jalan seperti itu. Jadi kami pergi ketiga kali, pemeriksaan awal didapati posisi bagus. Bagus. Bakal telurnya itu ada empat. Ada empat, dua kiri, dua kanan yang siap dibuahi. Saya diperiksa juga, itu bagus. Kemudian dokter suruh istirahat satu minggu. Setelah itu kita balik lagi. Dokter menghadap dokter. Terus sudah dokter mau tanya ini. Tindakan apa yang kita mau ambil. Saya tanya ke dokter-dokter bagaimana sebaiknya. Kemudian dokter jawab saya. Kita langsung tabung saja. Karena ini sudah penghujung tahun. Umur bapak dengan ibu itu sudah semakin menua, bertambah. Jadi kita langsung tabung saja. Kalau kita mau normal itu saya tidak bisa jamin. Saya tidak bisa jamin. Dan saya juga kasihan sama bapak ibu ini dari luar kota. Kalau harus bolak-balik kemudian ini gagal. Saya tidak mau. Kemudian mungkin bapak tidak sebar ke medsos klinik saya dan sebagainya. Bahwa ini gagal. Tapi saya tidak mau bapak sakit hati sama saya kecewa. Seperti itu. Kemudian saya tidak sampaikan ke dokter. Saya dalam hati. Tuhan belum kasih uang ini kalau ini di pejalan. Belum ada uang. Baik tabung. Saya tanya sama dokter. Dok kira-kira kalau kita treatment normal. Enggak usah baik tabung. Enggak usah baik tabung kasih vitamin saja apa begitu. Kira-kira masih ada kemungkinan tidak biar sedikit. Berapa persen. Kemudian dokter bilang masih ada. Saya tanya berapa persen. Aduh pak saya tidak bisa jamin. Itu kemungkinan kecil sekali itu 10 persen saja. Waktu dia bilang 10 persen saya langsung tangkap. 10 persen itu saya ambil. 10 persen itu saja dok yang saya ambil. Saya ambil itu dengan saya berdoa kepada Tuhan. Pak, Bapak itu harus dua kali lipat doanya loh. Kalau mau ini mujizat terjadi. Dalam hati saya bu. Ini bukan dua kali lipat lagi. Sudah 10-10 kali lipat. So 11 tahun kita berdoa ini. Saya berdoa sudah 11 tahun dok. Saya bilang sudah dok. Enggak usah lagi dokter tanya-tanya. Mau arahkan suruh bayi tabung. Kalau dokter paksa pun. Saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang. Jadi saya ambil saja yang 10 persen itu. Saya percaya kalau yang di atas. Saya tidak bilang Tuhan dong. Saya bilang kalau yang di atas berkah hendak. Dia akan kasih. Ya sudah. Dokter bilang ya terserah Bapak. Kita lanjut proses ya. Jadi kami disana lagi untuk beberapa waktu. Istirahat disana sambil dikasih obat. Beberapa obat suntik juga dikasih. Akhirnya balik ke Palu. Balik ke Palu. Terus akhirnya saya dengar ya bahwa ada nubuatan yang disampaikan seorang teman ya. Ya betul. Betul. Di bulan Oktober tahun 2020. Ada seorang teman. Itu dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk kita. Dia itu bukan pelayan Tuhan. Dia itu bukan hamba Tuhan. Orang biasa. Orang biasa. Tiba-tiba Tuhan suruh dia berdoa. Dan dia berdoa. Tuhan suruh berdoa untuk temannya yang belum punya anak. Kemudian dia doakan. Dan Tuhan keras sekali bicara. Kepada dia bahwa. Sampaikan ke Rini. Ke Rini bahwa. Doanya. Keinginannya itu akan dijawab. Bulan Desember. Tapi kita tidak tahu Desember kapan. Rasanya mau berharap Desember tahun ini. Aduh udah gak berani ya. Saya berharap waktu itu Bu. Saya berharap waktu itu. Tetap. Bagi saya setiap ada kesempatan iman. Kita harus ambil. Meskipun mungkin hasilnya seperti apa. Kita sudah cukup lah. Untuk bilang jangan kecewa kepada Tuhan. Sudah so lewat. Jadi setiap kesempatan yang ada. Kesempatan iman yang ada tolong ambil. Meskipun itu akan gagal. Tidak masalah buat orang. Karena orang tidak ambil pun tidak terjadi apa-apa. Akhirnya Desember benar-benar. Akhirnya Desember benar-benar. Tanggal 2 Desember. Dan itu awal ya. Awal. Tanggal 2 Desember. Tanggal 2. Tanggal 2 Desember kita tahu. Mungkin udah gak sabar ya. Tunggu Desember nih ya. Jadi lewat tanggal 1, tanggal 2. Takutnya tanggal 1 belum positif. Jadi lewat satu hari lah ya. Satu hari dulu. Cek ya akhirnya cek. Dan cek hasilnya puji Tuhan. Luar biasa. Positif. Positif. Positif saudara. Wow. Udah asyat Tuhan ya. Tanggal 2 Desember 2021. Luar biasa. Dan yang luar biasa saya mau sampaikan kepada saudara. Bahwa Tuhan tuh ajaib. Bukan hanya bagi mereka. Bagi siap kita. Dan sekarang. Di dalam kandungan Rini ini. Bukan hanya satu bayi. Tapi tiga bayi. Wow. Ajaib. Tunggu tangan saudara buat Tuhan ya. Luar biasa loh. Tuhan memberi. Ya ini double portion loh ya. Jadi bukan satu. Tetapi tiga. Dan menurut dokter. Ini sudah masuk tujuh bulan. Menurut dokter. Kehamilan ini seperti kehamilan biasa. Yang perkembangan bayinya normal. Seperti ibu-ibu yang hanya hamil satu. Ya dan inilah saudara ya. Kita melihat bahwa. Tuhan itu ajaib. Jangan pernah berhenti berharap. Jangan pernah berhenti untuk. Berdoa kepada Tuhan terutama. Ya bahkan di saat. Ya mereka sudah tidak punya harapan kan. Suruh dokter bilang. Kalau bayi tabung itu 90 persen. Misa berhasil. Tapi karena gak punya uang. Sering kali memang. Kalau gak punya uang itu. Lebih gampang beriman sih ya saudara. Karena kalau orang beruang itu. Kayaknya dia buru-buru ya bu. Tapi ya itulah Tuhan. Jadi saya mau berkata kepada kita semua. Hari ini tidak ada perkara yang mustahil. Dan kita ya akan melihat. Mujisa Tuhan yang lebih dasyat lagi. Kita doakan bulan Agustus nanti. Tiga orang bayi. Keturunan ilahi ini. Akan melahir ke dunia dengan selamat. Nama Tuhan dimuliakan. Ya buat saudara juga yang rindu punya keturunan. Tetaplah percaya dan berharap. Kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersyukur.